Halo teman-teman, so ya Di video kita kali ini, gue akan nge-share ke kalian Karena banyak banget yang nanya, gimana bang cara farming cepet Gimana cara farming duit, gimana cara farmingin cikara Bisa sampe 1M kayak gini teman-teman ya So ya, makanya gue akan kasih tau disini sama kalian Tapi ya ini ya teman-teman ya Perlu diingat ya Ini gue gak dapet 1M dengan cara langsung gitu cepet Enggak teman-teman ya Ini dalam waktu yang lumayan lama juga Mungkin bisa 3-4 jam lebih mungkin gue baru bisa ngedapetin ini ya teman-teman Bahkan seharian baru bisa segini Jadi ya perlu diingat Jadi gak ada yang bener-bener instant gak ada guys ya Mie goreng aja kalian perlu masak dulu gitu kan 3 menit tapi ya gak ada yang instant di game ini Jadi kalian perlu branding Tapi gue akan kasih tau kalian Gimana cara paling cepet menurut gue Oke Menurut gue nih teman-teman ya Oke Pertama kita mulai dari duit dulu kali ya Duit Karena duit sangat dibutuhkan Yang coin-coin ini Ini sangat dibutuhkan untuk nge-upgrade gini ya teman-teman Lihat gue udah max Max Gila gak sih? Gila gak sih? Yoi Sombong amat Tapi itu max dalam waktu yang lumayan lama guys ya Jadi gak langsung dalam satu hari Jadi enggak Ini gue main mungkin udah seminggu kali Pool Gue seminggu full main ginian co Sumpah gue ketagihan anjir Ya gue seminggu penuh main ginian Baru nih bisa maxin ini Ini dua belum nih Gue lagi farmingin yang ini nih ya Durability Jadi ya Ya gitu loh teman-teman ya Oke Kita mulai dari cara yang paling gampang Oke Yaitu adalah Boss battle pain Nah kalian bisa Lawan aja nih Pastikan kalian lawannya yang tier pertama ya Jangan lawan tiernya gede-gede Kecuali ada teman yang bisa bantuin kalian Ya boleh Tapi kalau Kalian sendirian Lebih baik Tier pertama aja Kayak gue Gue biasa abis lawan tier pertama Udah abis itu gue mati gitu Bunuh diri Biar Gampang gitu lawannya teman-teman ya Kalau kayak gini kan tuh Gampang kan Kayak gini tuh easy banget tuh Gue bisa kayak gini Kita flying Oh my god Ketarik gue Imagine Oh chidori Pastikan kalian Naikin status kalian ya Biar lawannya tuh Agak-agak cepetan dikit gitu Ini gue masih agak lama Karena gue belum naikin Belum naikin Statusnya si ini Siapa namanya Statusnya chakra Gue belum naikin Gini kan teman-teman ya Terus kali Bisa Kamehameha Ini kamehameha Lumayan mantep juga Jangan lupa spirit bomb Dispam aja teman-teman ya Dispam aja kayak gitu tuh Jangan takut ngespam cuy Spam aja cuy Tuh Satu kali dapet seribu Ini cara paling basic Tapi gue udah Gue udah gak ngikutin cara ini sih Cuman kalo misalkan Kalian baru-baru Awal-awal main Ya kalian pake cara itu Udah paling gampang sih Paling gampang Ini kan kalo udah tier kedua nih Kalian gak usah Gak usah Gak usah dilawan pak Kalian bunuh diri aja anjir Bunuh diri aja Supaya dia ngereset lagi Ke tier pertama Nah Ini kalian bisa lakuin Terus-terusan teman-teman ya Mijin belum mulai gak tuh Nah tier pertama kan tuh Jadi kalian reset aja Kalo misalkan Banyak orang gitu Nah ya gak apa-apa Kalian lanjutin aja Karena semakin detailnya Semakin banyak Dan dapet Chikara juga Kalo kalian perhatiin tadi Temen-temen ya Jadi itu farming coin Sekaligus farming Chikara Itu cara pertama Paling gampang Cara kedua Yaitu adalah quest Ya quest paling gampang Ya kalian Awal-awal Apalagi yang paling gampang Ini aja nih Apa sih Nomu gitu Ya ampun Masih ada quest kah gue nih Quest-quest yang kayak gini nih Ini banyak kok Tersebar di banyak map Temen-temen ya Disini ada Eh Kasuma Kalo gak salah Kasuma deh Iya gak sih Ya kalo gak salah Kasuma Nih kalian disini Disini ada Disini juga ada Gitu kan tuh Disini juga ada Kalo gue Kalo gue udah Gue udah mainnya di bawah Udah gak main disitu cuy Gue udah main disini Terus gue ngelawannya Stain Itu cara paling gampang Kalo gue Karena terus kalo dapet Dapet duitnya gede banget Tapi kalo misalkan kalian Gue saran kalian Ambil Yang lawannya boss Jangan ambil Yang lawannya kecil-kecil Kenapa? Karena kalo kalian Lawannya kecil-kecil Itu kalian bunuhnya banyak Kalo misalkan kalian Lawannya boss Itu cuma bunuh 1 Bunuh 1 Dapet 500 Sedangkan kalo kalian Misalkan Cyclops Bunuh 5 Dapetnya 200 doang Iya kan? Nah kalian selalu Ambil yang boss Selalu temen-temen ya Selalu ambil yang boss Karena ya lebih gampang Lebih cepet juga gitu kan Tuh Kayak gitu doang Kelar Dapet 500 yen Temen-temen Easy gak sih? Jadi kalian bisa farming Kayak gini dulu Sampai kalian bisa naikin Terus segala macem Pedang Gue sih saranin pedang aja sih Pedang lebih gampang Pedang lebih gampang Di AFKin temen-temen ya Nah itu Itu ntar Cara ketiga AFK temen-temen ya Gue mau kasih tau kalian Gimana cara AFKnya Cara kedua tadi Ngelawan boss-boss kecil Kayak gini Mini boss ya Bilangnya ya Ya bisa dibilang Bukan mini Ya mini boss lah Bisa dibilang mini boss lah Itu di setiap map ada Kalo kalian cari Itu ada temen-temen ya Oke Cara ketiga AFK coy AFK Oke Ini berlaku Kalo misalkan Kalian pedangnya Minimal 1T lah Minimal 1T Karena gue Pas udah 1T Itu baru bisa Bener-bener AFK Yaitu adalah Kalo gue ya Itu di Cyclops Cara paling gampang Itu Cyclops Nih Mana sih Cyclops Eh Cyclops Sebelah sana ya Kalo misalkan Kalian baru 1T pedangnya Gue nyaranin Cyclops aja Karena Cyclops kayak 2 hit gitu Mati gitu temen-temen ya Kalian bisa Disini carainin Cara gue disini nih Kalian tinggal Auto-click aja disini Ini cara gue biasa nih Jadi biarin aja gitu Ntar musuhnya dateng sendiri Kalian pake auto-click doang Terus kalian liatin pedang Kalian dapet duit juga gitu kan Lumayan Dan dapet duitnya Gak kecil loh guys Jadi lumayan kalian perhatiin nih 1x bundet berapa ya Tuh 27 yen Itu Per menit aja itu bisa mungkin 300-400 lah Jadi Lumayan cepet banget Lumayan cepet banget tuh Ya Jadi itu kalo kalian ada 1T Ya paling Paling gak kayak gue gitu 2 hit aja udah mati gitu kan Dan dapet Cikara bonus Temen-temen ya Kalo kalian masih 1T Gue sarain disini Tapi kalo misalkan kalian udah agak gede Gue lebih nyariin kalian ke tempat Di tempatnya si Ah Tuh tuh Suna Suna Di tempatnya yang Sen-sen gini ya Ini gue kasih tau caranya juga nih Ini Cara gue FK juga temen-temen Lebih gampang lagi pak Tapi kalian mesti punya Minimal 1 Skill area Yang sakit banget pak Nah kalo gue Gue rekomendasi disini temen-temen nih Tempatnya disini ya Cara Cara gue biasa Untuk FK disini Di tempatnya Suna nih Kalian tinggal kesini aja Pastikan kalian punya Paling enggak Conquer Haki Paling enggak Jadi cara paling enggak Udah tinggal Conquer Haki Kayak gini doang temen-temen ya Conquer Haki Atau kayak gini Tuh Kayak gitu Ya kalian tinggal berdiri disini aja Terus kalian Jangan lupa Pake Conquer Haki Conquer Haki nih Atau Kalian kalo punya Fallen Down Bisa pake Fallen Down juga Tuh ya Jadi bisa Dua gitu loh Kalo misalkan masih kurang Kalian bisa tambahin lagi Apa kayak gitu Pake Spirit Bomb Tapi jangan sih Kadang-kadang kalo Spirit Bomb Dia suka Mentalin karakter kalian Nah kayak gitu tuh Mentalin kayak gitu Gue gak nyaranin Pakailah Skill yang Gak mentalin kalian Tapi area Kayak misalkan Yang tadi Yang gue bilang tadi ya Conquer Haki Ini kayak gini Gitu kan Tuh Liat gak Sekali lawan Dua gitu cuy Sakit banget gak sih Sakit banget gak sih Dan dapet-dapet duitnya Gede juga lagi Itu makanya Gue bisa cepet banget ya Kalo lagi AFK Gue biasa kayak gitu Tapi kalo lagi gak AFK Ya sekali lagi gue lorstain Itu cara ketiga AFK temen-temen ya Pastikan kalian punya tiny task Pastikan kalian punya auto-click Kalian cari aja di Google Cara pake gimana Downloadnya dimana Cari Google Oke Udah sih Itu aja sih cara Cara dapetin Oh iya ada lagi Yaitu adalah Daily Quest Ini sebenernya bonus aja sih Bonus aja Jadi kalo misalkan kalian udah Training gitu Satu hari Kalian jangan lupa Ngecek Daily Quest yang disini Karena ini duitnya gede juga guys Jangan dianggap remeh ini Duit dari Daily Quest Ini gede juga Gue aja selalu ambil Liat Gue aja selalu ambil Liat ya Ini sekali dapet 12 ribu Dan ini satu daily Itu kalian bisa dapet Satu, dua, tiga, empat Kalian hitung aja tuh 12 kali empat berapa tuh Ini cara paling gampang juga Dapet duit nih Ini tapi kayak bonus aja sih Jadi kalian kalo abis kalian training Abis kalian farming segala macem Nah kalian Jangan lupa cek ginian Dan jangan lupa diambil juga nih Cikara-cikaranya nih Cikaranya juga banyak kan Nah ini jangan lupa diambil juga nih Ini lumayan banget nih Oke Itu dia untuk cara farming yen Tapi kalo gue sekarang Tapi kalo gue sekarang gue udah farmingnya Udah ngelawannya stain Temen-temen ya Karena apa? Karena sekali lawan stain Itu 12 ribu Tinggal Tinggal Modal N M O P I Gitu kan Eh masih pake pedang Imagine Nah kayak gini Nah kayak gini 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 Nah terus tinggal pake yang ginian Tinggal pake yang ginian Udah kelar Sangat easy gak sih? Udah Kayak gitu doang cuy Sangat Sangat easy Cara gue farming Kayaknya gue bisa sebaik itu temen-temen ya Kalian bisa bayangin Satu kali farming aja gue Satu kali lawan kayak gitu Itu gak nyampe semenit Udah 12 ribu Jadi ya Cepet banget Jadi kalian 100 kali bolak-balik aja udah Satu M Cepet banget makanya Duit gue segini nih Masih sedikit ini Karena gue cuma 100 kali 100 kali itu paling cuman Ya 20 menit 30 menit lah Itu bisa 1 M lah temen-temen ya Cepet banget kok Kalau kalian udah levelnya udah gede kayak gue gini Kalau statusnya udah gede ya temen-temen Dan udah gak bunuhnya Stain gampang temen-temen ya Tapi kalo kalian masih awal-awal Pake cara yang tadi gue kasih tau temen-temen Oke Itu cara paling gampang Oh iya sebenernya ada satu cara lagi Cara keempat dapetin gold Yaitu Dengan cara Farming boss Boss yang Disini ya Cuman Gimana ya Farming boss ini tuh kalian ada waktunya cuy Farming boss yang ini nih Upcoming boss Ini ada waktunya Jadi kalian gak bisa bener-bener farming terus-terusan Kalau ada Pastikan lawan Itu dapet duit Dapet cikara juga Dapet itemnya juga Jangan lupa Jadi ini mah emang udah harus sih Udah bukan Tapi ini bukan Bukan cara farming Bukan cara farming Yen ya Karena emang agak susah Gitu kan Dia ada waktunya gitu Kalian gak bisa Gak bisa terus-terusan Makanya gue taruh di paling akhir temen-temen ya Oke Sekarang Kita Akan Beralih ke cara farming cikara Cara paling gampang Sekali lagi Pain Yes Why Pain Kenapa Pain Karena satu kali lawan Pain Kalian bisa dapet Hampir 2000 cikara Gitu Itu udah cara paling gampang Dan cara paling cepet guys Percayalah gitu kan Kalian bisa Oh my god Hmm 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 Gak bisa kayak gini aja Hmm Hmm Mau kemana lu bang Oh my god Gue kena Cibakuten Sega tuh Ya kalian bisa lawan Pain kayak gini Ini cepet banget Jangan lupa pake semua skill kalian Hmm Hmm Spam aja coy Spam aja gitu kan Hmm Hmm Oh my god Hmm Boom Terus udah Suri Kenda meninggal Dah Kayak gitu doang Kalian dapet 2000 cikara 2000 cikara Dalam waktu kurang dari semenit Itu udah cepet Pake banget guys Itu yang gue lakuin sampe sekarang sih Itu cara untuk farming cikara Paling cepet itu Untuk saat ini menurut gue ya Atau kalian bisa lawan boss juga Yang kayak tadi Cuman Ya sekali lagi Ini boss nih ada waktunya Jadi gak bisa terus-terusan Tapi kalo mau terus-terusan Ya ini Boss battle Dan jangan lupa Reset lagi Setelah tier 2 Selalu reset Karena lebih gampang pak Lebih gampang Gak usah ribet-ribet Eee Mainin tier 2 ke atas gitu Gak usah Tier 1 aja terus temen-temen ya Itu cara paling gampang 2000 Di bawah semenit Itu Cepet banget sih guys Tapi kalo kalian masih awal-awal Gue lebih nyaranin Eee Kalian Ya ngerjainin nih Daily Quest Kerjain aja Kerjain aja Karena ini 1 kali dapet Kalian liat lah 2000 5000 1000 1000 1000 1000 Ini 1 kali kayak gini aja Ini bisa 10.000 lebih Terus kalian jangan lupa Ambil juga di store nih Yang kayak gini-ginian nih Nih ya Free Cikara Ambil juga Setiap 1 jam Dapet 1000 Cikara Jadi Yes Itu cara paling cepet juga Dapetin Cikara temen-temen ya Lalu Ya jangan lupa Boss-boss kayak gini Ya Sama NPC-NPC Kayak gini juga kan Lumayan dapet nih guys Yang kayak Cyclops kayak gini nih Ya kan Kalian tinggal AFK disini Terus kalian Autoclick aja kayak gini temen-temen Itu 1 kali dapet bisa 70-80 Cikara Itu Gak pasti dapet sih Kadang-kadang dapet Kadang-kadang enggak Tapi Ya Ya bisa dibilang Ehm Semenit tuh kalian bisa dapet Mungkin 100 mungkin ya Dalam 1 Dalam 1-2 menit lah 1-2 menit kalian bisa dapet Kayak 100 Cikara gitu lah Itu Ada cara itu juga Cuman agak lama Kalau gue sih Mendingan gue lawan pen aja gitu kan Di bawah 1 menit Gue bisa dapet 1.900 2.000 Kadang-kadang Itu cara paling cepet Terserah kalian mau pake cara yang mana Temen-temen ya Oh iya Dan jangan lupa juga Di atas ini ada achievement Kebanyakan pada Pada suka lupa nih Di atas ini ada achievement Kalian ambilin Liat Gue udah kelar semua pak Imagine gak sih Gue udah kelar semua coo Liat Ya kalian ini dapet Dapet Cikar nya banyak banget tuh 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Itu kan Boss doang itu Belom quest lagi tuh Quest dapet 10.000 10.000 10.000 Apalagi champion 5.000 5.000 10.000 Ambil juga Jangan lupa Kadang-kadang Suka kelupaan gitu kan Oh iya Dan julip Jangan lupa juga nih Deli Deli reward Ambil juga nih Kalau bisa Kalian ambil terus Sampai Dei kelima Ya bisa Dapet 10.000 Ini lumayan banget Yap Itu dia Cara untuk farming Ien Cara untuk farming Cikara Kalau misalkan ada yang Gue kurang Kalian bisa komen Di bawah aja Gimana temen-temen Tapi cara gue Untuk saat Untuk saat ini Cikara paling cepet Menurut gue Pain Gak ada Gak ada obat Pain Paling cepet Makanya gue bisa Sampai 1M gini Ya Ya pain Pake pain doang Ini gue 1M ini Gue farming seharian Dari Dari kemarin Dari kemarin Kemarin sore lah Kemain sore Gue udah farming Ya sampai sekarang Baru dapet 1M Tapi tuh farming Gak terus-terusan juga sih Stop-stop temen-temen Kadang-kadang gue AFK-in Sambil nonton Gitu kan Karena gue AFK-in Pendang juga gitu Makanya pedang gue nih Bisa sampe 200T Buset Ini gue Kalau kalian mau tau Gue 291T 250T-nya pedang Anjing Keseringan AFK cowo Sangat easy Gitu kan Karena ya Modal AFK doang Gampang Oke Ya Itu aja temen-temen Apalagi ya Oh iya Satu lagi Tips untuk Naikin status kalian Ya udah pasti ya Untuk naikin status Kalian naikin dulu nih Upgrade dulu Jangan lupa di upgrade ya Di upgrade Setiap punya duit Kalian mau naikin apa Naikin aja Kalau gue saranin Maxin sword dulu Gue lebih nyaranin Maxin sword dulu Baru abis itu Antara strength Kalau gak chakra Kayak gue sekarang nih Baru ntar yang terakhir Speed sama durability Tapi durability Paling terakhir aja Karena durability Entah kenapa Gak begitu berguna Karena gue udah Segitu banyak juga Udah sampe 1T Tapi darah gue Kayaknya segitu-segitu juga Gak nambah-nambah Makanya gue Ya mendingan gue Naikin ke speed aja Sekalian gitu Biar lebih gampang Farmingnya So ya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Darah seakhir Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Gak usah Tengok temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao BABY 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 BAB